Mepin, pencuri sepeda motor ini harus pasrah menerima satu butir peluru yang bersarang di kaki kanannya. Polisi bertindak tegas karena pelaku melawan dan berusaha kabur saat ditangkap di daerah Bayang, Pesisir Selatan, Sabtu pagi pekan lalu. Pelaku yang menjadi target operasi polisi langsung dibawa ke Mopo Resta Padang, usai mendapat perawatan medis. Dari hasil pengembangan, polisi menyita barang bukti dua buah sepeda motor hasil curian yang telah dijual kepada seorang penada. Modus pelaku tergolong unik. Ia menyasar kawasan indekos. Cara pelaku tidak umum, tidak menggunakan kunci letter T, obeng, atau perkakas lainnya. Namun pelaku mendorong sepeda motor yang dicurinya hingga sampai ke tukang duplikat kunci dan meminta membuatkan kunci duplikat kendaraan yang dicurinya. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, selama libur lebaran, Mepin telah dua kali mencuri sepeda motor di tempat indekos di kota Padang. Polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pecurian. Dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Alfie melaporkan dari Padang.